Pengamat politik Ade Armando menyebut ada gerakan yang berupaya melemahkan semangat pemerintah untuk menindak tegas Rizik Shihab dan FPI. Salah satu di antara barisan itu adalah Ustadz Abdul Somad atau UAS. Ade mengatakan UAS sejauh ini memberikan narasi bahwa penembakan enam anggota FPI merupakan kesalahan besar polisi. Dia juga menyebut UAS kerap memanipulasi ayat demi kepentingan dirinya sendiri. Abdul Somad misalnya membawa-bawa ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, dia sama saja dengan membunuh semua manusia. Dia juga menyatakan para pembunuh tersebut akan masuk neraka. Tentu saja Somad memanipulasi ayat Al-Quran tersebut dengan menghilangkan bagian pentingnya, kata Ade Armando. Dalam Al-Quran, kata Ade, tidak ada larangan untuk membunuh mereka yang membawa kerusakan di muka bumi. Tapi tentu saja Somad sengaja tidak jujur. Dia sedang berusaha memainkan suasana psikologis umat Islam. Karena itu dia harus mengatakan bahwa tewasnya Laskar FPI yang menyerang polisi adalah tindakan biadab yang akan mengantar para polisi masuk neraka, ujarnya. Seperti diketahui, Imam Besar FPI Rizik Shihab tersangka kasus kerumunan di Petamburan, menjadi tahanan Polda Metro Jaya sejak Sabtu, tanggal 12 Desember tahun 2020. Polda menerangkan Rizik Shihab akan ditahan hanya selama 20 hari sebagai tersangka.